Isu mengenai Gibran Raka Buming Raka sebagai calon ketum DPP Partai Golkar mulai mencuat. Nama Wapres Republik Indonesia terpilih itu muncul setelah Air Langga Hartarto mengumumkan pengunduran diri sebagai ketum DPP Partai Golkar 11 Agustus 2024. Nama Gibran mendadak populer setelah beredar flyer yang mencantumkan namanya sebagai bakal calon ketua umum Golkar untuk periode 2024 hingga 2029. Flyer tersebut kini tersebar di grup-grup WhatsApp. Menampilkan foto Gibran Raka Buming Raka dengan logo Golkar dan tulisan, Deklarasi Gibran Raka Buming Raka for Ketum Golkar tahun 2024 hingga 2029. Menanggapi isu ini, Ketua DPP Partai Golkar, Muhyiddin M. Said, angkat suara. Muhyiddin menegaskan bahwa hingga saat ini, Partai Golkar belum membahas calon pengganti untuk posisi Ketum Golkar. Apalagi membahas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai calon kandidat. Belum dibicarakan, kita belum karah itu, ujar Muhyiddin M. Said kepada Tribun Timur. Saat ditanya mengenai kemungkinan Gibran untuk mencalonkan diri, Muhyiddin menambahkan belum ada pembicaraan atau keputusan resmi mengenai Caketum. Sebab, DPP Golkar terlebih melakukan rapat internal terkait kemunduran Air Langga Hartarto. Dirapatkan dulu, ujarnya. Secara mengejutkan, Air Langga Hartarto mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Padahal Jadwal Musyawarah Nasional Munas Partai Golkar sedianya di gelar Desember tahun ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ketua Umum DPP Partai Golkar Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.